Masih di Borgo, bersama saya Bang Jek Nah, kalau tadi informasinya dari Sarwangun Lur Sekarang kita beralih ke merang ini Zul Haidi, calon kepala desa Yang kalah pada kepemilihan kepala desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan Beberapa waktu lalu melaporkan Said yang merupakan kepala desa terpilih Ke pihak kepolisian Atas dugaan menggunakan ijazah palsu Memang menjadi pemimpin tuh Memang digemari banyak orang lor Tapi idak dengan cara yang salah Kayak mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Hampir secara keseluruhan tahapan Pemilihan kepala desa Sarantak di Kabupaten Merangin Berjalan dengan aman dan lancar Hanya ada beberapa konflik yang terjadi Salah satunya terkait dugaan ijazah palsu Yang digunakan oleh calon kepala desa Saat mencalonkan diri Hal ini terjadi di desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan Zul Haidi yang merupakan calon kepala desa Nalo Gedang Melaporkan Said yang merupakan kepala desa terpilih Yang mempunyai suara terbanyak pada pilkade serentak lalu Ke pihak kepolisian atas dugaan ijazah palsu Paket C yang digunakan untuk persyaratan sebagai calon kepala desa Zul Haidi mengatakan selain melaporkan ke kepolisian Piatnya juga telah menggugat hasil pemilihan kepala desa Nalo Gedang Kepanitia pemilihan yang ditembuskan ke Kabupaten Dengan dilengkapi bukti-bukti yang telah dikumpulkan Di sini saya lihat ada ijazah ini adalah palsu Dan lagi di sini nomor pokok sekolah nasional Dengan nomor 29269004 ini tidak ditemukan Kita cek di internet Dan lagi di sini saya telah datang ke kantor dinas pendidikan Dan yaitu Dengar nomor induk sekolah nasional 3932997883 Itu adalah yang bernama BIDIN Itu berarti saya anggap ini adanya ijazah palsu Riko Saputra, Cik TV, melaporkan